Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya Saibullah Habib Untuk Video ini saya ingin Memberikan sebuah tutorial Cara Menggunakan Cecak Dan Juga Ngopangkon Untuk Pedoman KBJ Itu semua sama saja Hanya menggunakan Cecak ya Semua menggunakan cecak Tetapi kalau di Pedoman Mardikawi Itu Beda Ya menggunakan cecak Yang menggunakan Ngopangkon Perbedaan mencolok Menggunakan cecak Dan Ngopangkon Yaitu kalau Ngopangkon itu Di tengah kata Sedangkan cecak itu Di akhir kata Contohnya Kita menulis Nangka 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 Lalu Mangga Itu menggunakan Ngopangkon Semangka 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 Itu menggunakan Pangkon Sedangkan Yang menggunakan cecak Itu yang D Akhir kata Misalnya Pulang 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 Nah begini Pisang Nah begitu Tapi Begitu Pisang Atau Kambing 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 Yang menggunakan Ngolet Itu Di tengah kata Misalnya Kau Nah itu mungkin Teman-teman Tutorial Hari ini Semoga Bermanfaat Perbedaan Ngopangkon Dan Dan Cecak Gunakan Revolusi Yang paling Tinggi Agar Jelas Tulisan Aksaranya Oke Terima kasih Lanjut Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh